Kita ke Polda Metro Jaya, ada Fedris Kananda, Rizka, Ketua KPK ini masih ada agenda di Aceh. Lalu kapan Firli Bahuri bakal diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mentan, mantan-mentan? Ya, selamat siang, Glenis, dan juga saudara. Memang belum ada tanggal pasti kapan Firli Bahuri akan kembali diperiksa oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Namun memang kalau misalkan kita mengutip kemarin sepensampaikan oleh Direktur Kriminal Khusus Kombes Adesafri, dalam waktu dekat artinya dalam sepekan ini, ini akan kembali dijadwalkan atau pemeriksaan kembali dilanjutkan terhadap Firli Bahuri. Memang seperti ada kesan bahwa Firli Bahuri ini berupaya untuk menghindari pemeriksaan baik di KPK ataupun di Polda, namun memang seperti yang dikatakan tadi bahwa Firli Bahuri masih memiliki agenda lain di Aceh, tadi dikatakan, namun memang sehingga Firli Bahuri ini meminta begitu untuk kembali dijadwalkan ulang terkait dengan pemeriksaannya. Karena memang hingga saat ini Firli Bahuri belum hadir di Polda Metro Jaya untuk melaksanakan pemeriksaan terkait dengan dugaan, pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo. Setidaknya perkembangan kasus ini memang masih berjalan di Polda Metro Jaya, namun memang dari Polda tadi disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ternoyudo yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang memang masih belum bisa disampaikan ke publik ini terkait dengan teknis dan juga taktis dari pemeriksaan ini, bagaimana kemudian sehingga saat ini penyidik masih bekerja, dan kemudian setidaknya sudah ada beberapa saksi yang memang sudah diperiksa di Polda Metro Jaya. Namun kalau misalkan tadi disampaikan oleh Kombes Ternoyudo begitu ya, tidak hanya di Polda namun kasus ini juga berkesinambungan dengan kasus yang sangat ini berjalan ataupun berjalan di KPK di mana Firli Bahuri juga diperiksa oleh Dewas KPK namun memang juga belum hadir, sehingga memang baik dari Polda ini masih berkoordinasi dengan KPK terkait dengan bagaimana perkembangan kasus ini, kapan Firli akan kembali dipanggil, setidaknya ini juga sudah ada langkah koordinatif yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan supervisi yang dilakukan oleh Polda maupun KPK terkait dengan pemeriksaan dari Firli Bahuri, Glenis. Adakah bukti baru yang didapat penyidik atau saksi yang diperiksa hari ini? Untuk sementara belum Glenis karena memang hari ini belum ada jadwal pemeriksaan terkait dengan saksi-saksi lainnya, namun informasi terakhir yang kami dapatkan setidaknya hingga saat ini ada 70 saksi yang sudah diperiksa oleh Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tidak hanya 70 saksi ini namun juga ada 5 orang saksi ahli yang dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan ini. Namun tadi terkait dengan perkembangan kasus ini, seperti yang saya katakan memang Polda masih berkoordinasi dengan KPK, hal ini terkait dengan hal-hal administratif dan juga kemudian Polda juga masih melengkapi beberapa hal-hal terkait dengan administratif yang terkait dengan koordinasi dengan KPK tadi. Dikatakan memang belum banyak yang bisa disampaikan kepada publik, tentu saat ini penyidik masih bekerja, kita juga masih menanti bagaimana proses perkembangan kasus ini, kapan Firli akan kembali dipanggil dan kemudian kapan akan dilaksanakan gelar perkara, sehingga kemudian kasus ini naik menjadi tahap penyidikan dan kemudian akan adanya nama tersangka yang saat ini kita masih nanti, Glenis. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Fedris Kaananda dari Polda Metro Jaya.